Yang menjadi sorotan di kilas kompas saudara, polisi menangkap pelaku penganiayaan anak pengurus GP Ansor di Jakarta Selatan. Pelaku yang merupakan anak pejabat di Kementerian Keuangan ini sudah ditapkan sebagai tersangka dan ditahan. Mario Dandi Satrio, pelaku penganiayaan terhadap anak di bawah umur sudah ditahan polisi. Polisi menyebut penganiayaan ini berawal dari teman perempuan pelaku berinisial A yang mengaku mendapat perbuatan tidak menyenangkan dari korban. Pelaku Mario lalu mendatangi dan menganiaya korban hingga tidak sadarkan diri. Pihak keluarga yang tak terima dengan perbuatan pelaku langsung melaporkannya ke Pores Jakarta Selatan. Sampai di belakang mobilnya tersangka, kemudian terjadi keributan. Tersangka mengkonfirmasi apakah benar korban telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Terjadi perdebatan akhirnya, terjadi peristiwa kekerasan terhadap anak. Kami telah menetapkan saudara MDS sebagai tersangka dan kami telah melakukan penahanan. Kasus penganiayaan oleh anak pejabat pajak terhadap putra petinggi GP Ansor mendapat sorotan Kementerian Keuangan. Tak hanya soal tindakan kriminal, Kemenkyu juga mengecam sikap pamer harta yang dilakukan tersangka di konten media sosial. Kementerian Keuangan menegaskan, tak seharusnya keluarga di Kemenkyu memiliki gaya hidup mewah. Apalagi sampai pamer harta. Atas perbuatan anaknya, orang tua dari pelaku yang menjabat sebagai pejabat pajak akan dipanggil untuk diperiksa. Kemenkyu juga mengecam sikap pamer harta termasuk gaya hidup mewah yang ditampilkan sehingga bertentangan dengan prinsip integritas di Kementerian Keuangan. Saat ini, untuk meneguhkan integritas, kami sedang melakukan proses pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk diperiksa. Tentu hasilnya nanti akan diinformasikan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Selain menetapkan tersangka, polisi memastikan pelat kendaraan mewah yang dipakai saat menganiaya korban adalah pelat palsu. Polres Metro Jakarta Selatan telah menyerahkan kasus pelanggaran ini kepada ditlantas polda Metro Jaya. Tim Liputan, Kompas TV